Pertama di benua Asia, Yamaha X-Max 250T X-Max akhirnya meluncur di Indonesia. Ini nih, motor bongsor yang kemarin udah muncul dan sukses duluan di Eropa. Tapi, karena pemasaran motor serupa, selagi naik-naiknya di dalam negeri, jadi sekarang udah rilis di Indonesia juga deh, dengan status Asia Premier. Apa sih bedanya X-Max 250T X-Max sama varian yang regular? Bedanya, kalau di desain ini, kalau dilihat-lihat sih masih sama ya. Tapi X-Max 250 dikasih sentuhan lebih premium pada bagian jok dan cover lid pocket, yang berbahan sejenis kulit dengan pola jahitan beraksen emas, dan juga hand grip dengan embossed logo Tec-Max, pijakan kaki dengan pelat aluminium, dan spesial emblem Tec-Max yang melekat pada kedua sisi bodi motor. Kalau dari pilihan warna juga ada yang spesial nih, apalagi kalau kamu kaum Black Mamba. Yang mana adalah varian warna Magna Black. Bagian mesinnya, motor ini menggunakan mesin Blue Core 2500cc, bersilinder tunggal dengan tenaga maksimum 16,8 kW, dan torsi puncak sebesar 24,3 Nm. Motor ini juga dilengkapi dengan bagian spesifikasi fiturnya yang masih sama dan varian sebelumnya, yaitu varian regular, yang masih menggunakan fitur sistem navigasi, TFT infotainment system, Y-Connect yang memungkinkan pelendar dapat menghubungkan motor dan perangkat smartphone-nya, sistem pengereman ABS, dan traction control system. Selain itu juga ada yang namanya paket aksesoris. Paket aksesoris ini merupakan tambahan khusus yang bisa kamu beli secara terpisah. Buat motor X-Max 250 Tecnax ini, paket aksesoris ini bikin tampilan motor lebih wah dong tentunya. Harga paket aksesoris bisa kamu percase dengan harga 6,3 juta rupiah ya. Tapi baru bisa dimiliki pas tahun depan, karena harus diimpor langsung dari Eropa dan Taiwan. Jadi sebelum kamu beli aksesoris, ya pastiin dong kalau kamu beli motornya dulu lah. X-Max 250 Tecnax ini sudah bisa kamu pesan dini ke-3 di bulan ini ya, friends. Dan buat harga, emang motor ini dijual dengan harga yang penting dari varian reguler, yang mana adalah sebesar 71,3 juta rupiah dengan status OTR Jakarta. Ayo, mending sekarang siap-siap deh buat pesan, karena udah mau masuk minggu ketiga loh ini. Sekian video dari Otosia kali ini, see you on next video! Terima kasih telah menonton!